Raja Wali Hitam Jilid 3. Mendengar ini, Siang Kuan Bok memandang empat orang itu dengan mata mencorong. Kalian mengira aku mengemis habis apa lagi kalau bukan? Belum habis orang itu berkata, dayung itu menyambar dan empat orang itu berpelantingan dengan kepala remuk dan tewas seketika. Belasan orang yang menganggap diri mereka kuat segera berdatangan dan melihat empat orang tewas oleh seorang kakek, mereka menjadi marah dan mencabut senjata mereka. Akan tetapi Siang Kuan Bok yang sedang kesal hatinya itu kembali mengayunkan dayungnya beberapa kali dan belasan orang itu pun berpelantingan dan tewas. Melihat ini, kepala dusun yang menjadi tuan rumah terkejut sekali dan cepat dia maju dan berlutut di depan Siang Kuan Bok. Locian PWE, mohon Locian PWE mengampuni kami yang tidak bersalah dan sedang merayakan pernikahan anak perempuan kami. Hem, tidak tahukah kalian bahwa tuan besarmu datang karena merasa haus dan lapar? Hayo keluarkan hidangan untukku, dan yang harus melayani aku adalah sepasang mempelai itu. Cepat kerjakan atau aku akan membunuh semua orang yang berada di sini baik, baik. Locian PWE, silakan duduk di dalam Siang Kuan Bok menyerap dayungnya dan dipersilakan duduk di meja kehormatan. Sepasang mempelai pun dipaksa ayah mereka untuk keluar, memberi hormat lalu melayani kakek itu makan minum. Selagi Siang Kuan Bok makan minum, tiba-tiba terdengar suara lantang dari luar. Siang Kuan Bok, tua bangka iblis. Sampai sekarang engkau belum juga mengubah watakmu yang kejam. Sekali ini aku tidak mungkin tinggal diam saja di luar rumah itu telah berdiri seorang kakek yang tubuhnya pendek gendut serba bulat, pakaiannya seperti jubah pertapa yang sederhana. Tangan kanannya memegang sebuah kebutan panjang berbulu putih. Melihat kakek yang usianya sekitar 53 tahun ini, Siang Kuan Bok mengerutkan alisnya dan kemarahannya memuncak. Setelah menenggak lagi cawan araknya sampai habis, dia lalu bangkit berdiri dan menyerap dayungnya keluar dari rumah itu sampai dia berhadapan dengan si kakek gendut. Hem, Tiantok. Berani engkau mengganggu aku? Rupanya engkau sudah bosan hidup. Ya kakek pendek gendut itu bernama Guk Yatseng dan berjuluk Tiantok, racun langit, seorang di antara para datuk dan terkenal sebagai datuk barat. Akan tetapi berbeda dengan para datuk besar yang biasanya berwatak keras dan kejam, menghendaki agar segala kemauannya ditaati siapa saja, tidak demikian dengan Tiantok. Biarpun dia bukan golongan pendekar, akan tetapi dia tidak pernah melakukan kejahatan. Bagus, mari kita tentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Akan tetapi bukan di dusun ini. Mari kita mencari tempat sunyi di luar dusun setelah berkata demikian, Tiantok melompat dan cepat sekali pergi dari situ, dikejar oleh siang koan bok. Dalam keadaan sakit hati, duka dan marah seperti itu, semua orang dianggap musuh oleh siang koan bok, maka tantangan itu tentu saja diterimanya dengan marah. Setelah kedua orang kakek yang berlari cepat seperti terbang itu tiba jauh dari dusun, di sebuah lapangan rumput yang sunyi dan di sana tidak tampak seorang pun, Tiantok berhenti. Siang koan bok segera menghadapinya. Dan dua orang kakek itu berdiri sating berhadapan seperti dua ekor ayam jantan hendak bertanding. Tiantok, engkau lancang mencampuri urusanku, berarti engkau sudah bosan hidup kata siang koan bok sambil melintangkan dayung bajanya di depan dada. Hem, justeru engkau yang bosan hidup. Engkau membunuh belasan orang dusun yang tidak berbosa. Kalau aku tidak melihatnya masih tidak mengapa. Akan tetapi setelah aku melihatnya, terpaksa aku harus melenyapkan iblis keji seperti engkau dari permukaan bumi agar jangan membunuhi orang tidak berdosa lagi, kata Tiantok yang sudah mempersiapkan senjatanya, yaitu kebutan berbulu merah. Tiantok, jahanam sombong. Engkau lah yang akan mampus siang koan bok berteriak dan dayungnya menyambar dasyat. Akan tetapi sekali ini yang diserangnya adalah Datuk Barat, maka dengan mudahnya Tiantok mengelap dan kebutannya menyambar ke depan. Hebatnya, begitu kebutan menyambar, bulu kebutan yang biasanya halus lemah itu tiba-tiba menjadi kaku dan kuat seperti kawat-kawat baja dijadikan satu. Kebutan itu menusuk ke arah perut siang koan bok. Akan tetapi majikan pulau naga ini pun sudah mengenal kehebatan lawan, maka dia memutar dayungnya menangkis, lalu menyerang lagi dengan dasyat. Demikianlah, terjadi perkelahian satu lawan Sabtu yang seru dan hebat, dan tidak disaksikan oleh siapapun. Begitu hebat tenaga mereka sehingga di sekitar mereka ada angin menyambar-nyambar dengan kuatnya. Mereka tidak tahu bahwa di belakang sebatang pohon yang tumbuh tidak jauh dari situ, terdapat seorang yang mengintai dan menonton pertandingan mereka. Orang ini masih muda, berpakaian serba putih, wajahnya tampan dan gerak-geriknya lembut dan halus, akan tetapi lengan kirinya buntung sebatas siku sehingga lengan baju bagian kiri itu kosong dan tergantung lepas di sisi tubuhnya. Pemudi ini bukan lain adalah Hong Kuan Lok. Pemuda yang pernah menjadi murid mendi yang pak Tian Ong Datuk Utara dan juga Tian Temo Ong Datuk Besar Selatan itu menonton perkelahian dengan penuh perhatian. Seperti kita ketahui, belum lama ini Hong Kuan Lok bertemu dengan Li Qin, seorang di antara tiga musuh-musuh dunia yang harus dibunuhnya. Dua orang yang lain adalah Song Tian Li dan istrinya, Teng Qin Lan. Akan tetapi dalam perkelahiannya melawan Li Qin, dia kehilangan lengan kirinya. Untung dia masih dapat melarikan diri sehingga tidak sampai terbunuh oleh gadis perkasa itu. Dia mengobati luka di lengan buntungnya dan pagi hari ini secara tidak disengaja dia menjadi saksi sebuah perkelahian yang seru dan hebat antara dua orang datuk besar itu. Kuan Lok pernah bertanding melawan Tian Temo ketika dia menculik Cheng Cheng dan terpaksa dia melarikan diri meninggalkan Cheng Cheng yang kemudian menjadi murid datuk itu. Dan kini dia melihat datuk yang pernah mengalahkan dia itu bertanding dengan seorang kakek yang bersenjatakan sebatang dayung baja. Biarpun dia belum pernah berjumpa dengan Xiang Koan Bok, akan tetapi dia telah mendengar banyak tentang para datuk dari gurunya, maka dia segera mengetahui siapa adanya kakek gagah perkasa itu. Dia pun tahu bahwa Xiang Koan Bok adalah ayah dari Xiang Koan Tek yang telah dikenalnya dan mengetahui pula bahwa Xiang Koan Tek telah tewas dalam perang ketika pasukan pemerintah kerajaan menyerbu pasukan pemerontak. Dia sendiri tidak ikut dalam perang karena sebelum itu lengannya sudah buntung oleh Ligin. Pertandingan antara kedua orang datuk itu semakin serah. Mereka telah bertanding hampir 200 jurus, akan tetapi masih belum ada yang tampak terdesak. Agaknya tingkat kepandayan mereka memang seimbang, dan demikian pula tenaga mereka. Akan tetapi kini perlahan-lahan Xiang Koan Bok mulai terdesak. Hal ini disebabkan karena dia baru saja semibuh dari luka dalam yang dideritanya ketika dia bertanding melawan Song Tian Li. Kebutan bulu putih di tangan Tian Tok kini menyambar-nyambar dengan ganasnya dan Xiang Koan Bok hanya mampu mengelak dan menangkis saja, tidak mendapat kesempatan sedikitpun untuk membalas, bahkan jelas nampakkah betapa napasnya mulai ngos-ngosan. Ong Kuan Lok berpikir cepat. Mudah saja baginya untuk memihak siapa. Dengan tangan kanannya dia mengambil lima batang pisau terbangnya dan keluarlah dia dari balik pohon besar itu. Dengan hati-hati dia menimpukan pisau-pisaunya beruntun ke arah Tian Tok yang tengah bertanding dengan Xiang Koan Bok. Wir-wir-wir-wir-wir-wir. Lima sinar menyambar ke arah tubuh Tian Tok. Kakek ini terkejut bukan main akan tetapi dia dapat melompat ke belakang dan memutar kebutannya sehingga pisau-pisau terbang itu runtuh semua. Akan tetapi Kuan Lok sudah melompat dan menerjangnya dengan pedangnya. Biasanya dia mempergunakan sepasang pedang di kedua tangannya, akan tetapi karena tangan kirinya sudah buntung, dia hanya menggunakan sebatang pedang saja. Akan tetapi serangannya masih berbahaya. Tian Tok mengelak dan pada saat itu, Xiang Koan Bok yang merasa mendapat bantuan juga sudah mengayun dayung bajanya sehingga Tian Tok dikeroyok dua. Karena ilmu silatau Kuan Lok, biarpun sebelah tangannya untung, masih tangguh sekali, maka pengeroyokannya membuat suasana pertandingan berubah. Kini Tian Tok terdesak hebat dan dia hanya main mundur. Masih untung baginya bahwa Xiang Koan Bok sudah hampir kehabisan tenaga maka dia masih mampu menghindarkan diri dari desakan datuk itu. Melihat bahwa keadaannya berbahaya dan kalau dilanjutkan tentu tidak akan kalah, Tian Tok lalu menggunakan ginkangnya meloncat jauh keluar dari kalangan pertandingan sambil berseru keras. Xiang Koan Bok manusia curang dia lalu melarikan diri dengan amat cepatnya. Tubuhnya yang pendek gendut itu seperti bola menggelinding cepatnya sekali. Xiang Koan Bok yang sudah kehabisan tenaga tidak mungkin dapat mengejarnya dan Ong Kuan Lok tidak akan berani mengganggunya kalau hanya seorang diri. Maka, Tian Tok dapat melarikan diri dengan aman. Kini Xiang Koan Bok, dengan napas terengah-engah, berdiri memandang kepada Kuan Lok, matanya memancarkan perasaan tidak senang. Dia adalah seorang datuk yang angkuh, maka biarpun sudah dibantu orang, hal ini malah membuat dia marah karena hal itu dianggap merendahkan dirinya. Siapa engkau dan mengapa engkau membantuku bentak kakek itu? Dari suara bentakannya, tahulah Kuan Lok bahwa kakek itu marah kepadanya. Dia cerdik sekali. Tiba-tiba Kuan Lok menjatuhkan diri berlutut di depan kakek It harap Locian Pwe memaafkan kelancangan saya. Saya bernama Ong Kuan Lok dan saya adalah sahabat baik putra Locian Pwe, mendiang siang ke Antek. Secara kebetulan saja saya melihat Locian Pwe bertanding melawan Tiantok. Saya sendiri pernah bentrok dengan Tiantok, oleh karena itu biarpun saya tahu bahwa Locian Pwe sama sekali tidak akan kalah oleh Tiantok, saya membantu untuk merobohkannya. Harap Locian Pwe suka memandang muka mendiang sahabat saya siang ke Antek untuk memaafkan kelancangan saya. Senang hati siang ke Antek mendengar kata-kata yang teratur baik dan sopan itu. Hem, permainan pedangmu seperti ku kenal. Siapakah gurumu? Kuan Lok Kuan Lok juga tahu bahwa kedua orang gurunya adalah juga datuk-datuk besar, dapat dibilang rekan-rekan dari siang Kuan Bok walaupun tingkat kepandayan siang Kuan Bok menurut penuturan Tiantemo Ong lebih tinggi dari mereka. Maka dia pun tidak perlu menyembunyikan diri dan dia menjawab dengan sikap hormat. Guru saya yang pertama adalah mendiang Pak Tian Ong, adapun guru saya yang kedua adalah Tiantemo Ong. Kedua orang guru saya sudah bercerita banyak tentang kehebatan ilmu yang dimiliki Locian Pwe. Maka, setelah kini bertemu di sini secara kebetulan sekali, saya merasa beruntung sekali dan mohon petunjuk dari Locian Pwe, siang Kuan Bok memandang wajah pemuda itu dengan hati senang. Dia telah kehilangan putra dan tidak mempunyai murid dan pemuda ini agaknya akan dapat menjadi muridnya yang baik, yang dapat digembelengnya dan kelak pemuda ini sebagai muridnya dapat mewakilinya untuk membalas dendam kepada Song Tian Li. Ong Kuan Lok, bagaimana lengan kirimu sampai buntung? Apakah sejak kecil mendengar ini, Ong Kuan Lok nenggigit bibirnya dan matanya menjadi merah seolah dia menahan tunnya air matu karena duka? Tidak sejak kecil, Locian Pwe. Dan karena lengan saya buntung inilah maka saya tidak dapat ikut berperang bersama Mendiang Siang Kuan Fek. Lengan saya ini buntung dalam usaha saya untuk membalaskan dendam kenatian guru saya Pak Tian Ong dan kesengsaraan hidup guru saya Tian Temo Ong, siapa musuhmu? Musuh saya ada tiga orang, Locian Pwe. Pertama Song Tian Li, kedua istrinya Teng Chin Lan dan ketiga Soli Chin, dan siapa yang membuntungi lenganmu ketika kebetulan saya bertemu dengan Soli Chin kami bertanding dan karena kurang hati-hati lengan kiri saya menjadi buntung, Locian Pwe, Siang Kuan Bok sudah senang sekali. Kiranya Song Tian Li merupakan seorang di antara musuh-musuh pemuda ini. Dengar baik-baik, Kuan Lok. Engkau sudah tahu bahwa puteraku Siang Kuan Tek telah tewas dalam perang dan semua ini adalah karena perbuatan Song Tian Li. Kalau aku mengambilmu sebagai murid dan anak angkat, maukah engkau kelak membalaskan kematian Siang Kuan Tek kepada Song Tian Li bukan main girangnya rasa hati Kuan Lok. Dia memberi hormat sambil berlutut dan berkata, Suhu yang mulia, tentu saja Teo Chu akan merasa bahagia kalau dapat menjadi murid Suhu, dan tentang membalas dendam kepada Song Tian Li, Teo Chu bersumpah untuk melakukannya, sekalian untuk membalaskan kedua orang Suhu Teo Chu. Bagus, kalau begitu mari kau ikut aku ke Pulau Naga, baik, silu pergilah kedua orang itu dan di sepanjang perjalanan ke Pulau Naga, Kuan Lok bersikap baik sekali kepada gurunya. Dia melayani Suhunya dan menyediakan segala keperluan Suhunya dan bersikap sangat hormat. Siang Kuan Bok semakin girang dan bangga. Puterannya sendiri tidak pernah bersikap sedemikian baiknya seperti Kuan Lok. Maka dia mengambil keputusan untuk mewariskan seluruh ilmunya kepada murid ini. O, M.C.H., O, mati dan hidupnya setiap orang manusia berada di tangan Tuhan. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Kalau Tuhan sudah menghendaki kematian seseorang, tidak ada dewa manapun akan mampu menyelamatkannya. Biar dia bersembunyi di lubang semut, maut akan tetap saja menjemput. Sebaliknya kalau Tuhan tidak menghendaki seseorang itu mati, dewa manapun tidak akan dapat membunuhnya. Biar dihujani seribu batang anak panah, tidak satupun ada yang mematikannya. Demikian pula dengan diri Chia Tin Hong atau yang tadinya hanya dikenal sebagai si Kedok Hitam oleh Soh Li Chin. Ketika untuk kesetian kalinya si Kedok Hitam menolong Li Chin terbebas dari tangan keluarga Chia, dia menyuruh Li Chin lari dan bersembunyi sedangkan dia sendiri menghadapi keluarga Chia yang amat lihai. Nenek Chia demikian marah kepada si Kedok Hitam sehingga ia menyerangnya dengan tongkatnya dan berhasil merengut kain penutup muka itu. Alangkah kagetnya semua anggota keluarga Chia itu ketika melihat bahwa wajah di balik Kedok itu adalah wajah Chia Tin Hong. Dan nenek Chia menjadi demikian marah melihat bahwa cucunya sendiri yang menentang mereka, lalu mengirim tendangan yang membuat tubuh Tin Hong terlempar ke dalam jurang di belakangnya. Jurang yang tak terukur dalamnya, bahkan dasarnya tidak tampak dari atas karena selalu berkabut. Chia Tin Hong adalah seorang pemuda berusia 22 tahun, berwajah tampan dan sikapnya seperti seorang pemuda terpelajar yang tidak mengenal ilmu silat. Namun, dia pemberani luar biasa, selalu gembira dan jenaka. Ketika Tin Hong masih kecil, bersama kakaknya yang bernama Chia Tin Sung dan yang lebih tua 2 tahun darinya, dia pun dididik ilmu silat oleh keluarga Chia Yang terkenal memiliki ilmu silat yang tangguh. Akan tetapi Tin Hong sejak kecil kurang berminat mempelajari ilmu silat dan lebih bersemangat mempelajari kesusastraan. Akan tetapi ketika Tin Hong berusia 10 tahun, terjadi hal yang luar biasa. Pada suatu hari dia bermin seorang diri dan entah apa yang mendorongnya, dia mendaki bukit Losiansan, bukit Dewa Tua, yang berada dekat kota Wicu. Bahkan kota Wicu terletak di kaki bukit itu. Dia terus mendaki sampai ke puncak bukit itu dan setelah tiba di puncak dia menjadi bingung bagaimana harus turun ke sana. Ketika mendaki puncak, dia melewati daerah berhutan yang merupakan daerah liar. Tidak ada jalan untuk turun karena naiknya tadipun dia tidak menurutkan jalan setapak, hanya berusaha mendaki saja. Kini dia menjadi bingung karena setelah dicobanya turun, selalu dia berhadapan dengan jurang yang dalam. Tin Hong adalah seorang anak yang berani dan tidak pernah menangis. Walaupun dia bingung sekali, dia pun tidak menangis dan tidak pernah berhenti berusaha mencari jalan turun. Akan tetapi, jalan yang diambilnya bahkan membuat dia tersesat jauh dan hanya berputar-putar di sekeliling puncak itu. Sampai hari menjadi sore dia masih berputar-putar di situ. Akhirnya terpaksa dia berhenti karena selain kedua kakinya terasa lelah sekali, juga perutnya lapar, membuat dia kehabisan tenaga dan tubuhnya terasa lemas. Selagi dia duduk di bawah pohon untuk mengasuh, cuaca mulai menjadi remang-remang karena senja telah tiba. Dia merasa bingung, akan tetapi dia tidak takut. Tiba-tiba terdengar suara auman yang menggetarkan jantung dan Tin Hong melompat berdiri. Tau-tau di depannya telah berdiri seekor harimau kumbang yang cukup besar, yang mendesis-desis dan memperlihatkan taringnya ketika binatang itu melihat Tin Hong. Anak lain tentu sudah menangis dan tubuhnya menjadi lumpuh berhadapan dengan harimau itu. Akan tetapi Tin Hong dengan tabah lalu menakut-nakuti harimau itu dengan menggereng pula dan tangannya mengambil sebongkah batu untuk disambitkan kepada harimau. Akan tetapi, harimau itu pandai mengelak lalu mengaum lagi, kini siap untuk meloncat dan menerkam bocah yang berani menyerangnya itu. Tin Hong menyambar sepotong kayu dari bawah pohon dan siap untuk melawan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan penuh keberanian dia memegang tongkat kayu itu dan siap memukul kalau harimau itu berani mendekatinya. Tiba-tiba harimau itu menggereng dan melompat, menerkam ke arah Tin Hong. Akan tetapi berbareng dengan itu sebuah sinar hitam menyambar dan ternyata sinar itu adalah sepotong batu yang menyambar cepat dan mengenai hidung harimau itu. Harimau itu terpelanting dan menggereng kesakitan, memandang Tin Hong dengan bingung. Mendadak menyambar lagi sepotong batu yang mengenai kepalanya. Batu itu menyambar demikian kuatnya sehingga harimau itu menggereng kesakitan lalu membalikkan tubuhnya dan lari tunggang-langgang meninggalkan Tin Hong. Tentu saja Tin Hong merasa heran bukan main. Tiba-tiba terdengar seruan dari belakangnya. Sian Chai dia cepat memutar tubuhnya dan melihat seorang kakek berpakaian kuning berdiri di situ. Kakek ini sudah tua, paling sedikit 65 tahun usianya dan berjenggut panjang putih, akan tetapi kepalanya botak dan dia memakai sebuah topi kain. Melihat kakek itu, Tin Hong yang cerdik mengerti mengapa harimau itu tadi melarikan diri. Kiranya kakek ini yang telah menolongnya dan menyambitkan batu kepada harimau itu. Dengan sikap hormat dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Terima kasih atas pertolonganmu, kakek yang baik. Kalau tidak ada kakek yang menolong, tentu sekarang saya sudah berada dalam perut harimau tadi katanya sambil memberi hormat. Kakek itu mengelus jenggotnya yang panjang. Anak yang baik, engkau tidak takut menghadapi harimau itu saya tidak takut dan akan melawan mati-matian. Kakek, siapakah namamu, anak yang baik nama saya Chia Tin Hong? Kakek, kakek itu melebarkan kedua matanya yang sipit. Ah, kiranya engkau ini keturunan keluarga Chia yang berada di Hwion benar sekali. Kakek, engkau tentu pandai bersilat maka begitu berani. Tidak, kek. Aku tidak pandai silat, malah aku tidak senang mempelajari ilmu silat. Eh, bukankah engkau ini keturunan keluarga Chia? Siapakah ayahmu, anak Chia Ho atau Chia Bok Paman Chia Ho dan Paman Chia Bok belum menikah? Kakek, saya adalah anak ayah Chia Kun Hem. Bagus. Chia Kun itu putra pertama dari nenek Chia, tentu ilmu silatnya lihai. Kenapa engkau tidak suka belajar silat? Ilmu silat itu kasar dan hanya dipakai untuk berkelahi saja. Aku tidak suka berkelahi, haha, akan tetapi ada kalanya engkau dipaksa untuk berkelahi, seperti ketika engkau bertemu dengan harimau tadi. Kalau engkau pandai silat, tentu engkau akan mampu mengalahkan harimau tadi. Begini saja, engkau mempelajari ilmu silat dari aku, bagaimana? Tidak perlu orang tuamu dan keluarga Chia tahu. Aku mengajarmu dengan diam-diam dan engkau boleh terus menyembunyikan kepandainmu. Sekali waktu kepandainmu itu tentu akan ada gunanya, aku tidak suka. Kek, kakek itu mengerutkan alisnya. Hem, engkau anak yang keras hati. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menunjukkan jalan pulang padamu. Hendak kulihat sampai di mana kekerasan hatimu. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat kakek itu sudah lenyap dari depan Tin Hon. Tin Hon menjadi bingung. Hari sudah hampir malam dan dia masih belum dapat pulang. Karena mencari jalan pulang di waktu malam gelap lebih tidak mungkin lagi, maka dia lalu memanjat pohon itu dan bertekad melewatkan malam di atas pohon. Dengan demikian tidak akan ada harimau yang mengancamnya. Dia sudah melupakan lagi kakek tadi. Semalam suntuk Tin Hon tidak dapat memejamkan matanya. Dia takut kalau sampai tertidur lalu terjatuh dari atas pohon. Malam itu dinginnya menembus tulang. Dia kedinginan dan kelaparan. Akan tetapi tetap saja dia tidak mengeluh apalagi menangis. Pada keesokan paginya, dia turun dari atas pohon dan kembali dia berusaha mencari jalan untuk menuruni puncak. Dan seperti juga kemarin, usahanya tidak pernah berhasil dan dia hanya berputar-putar sekeliling puncak. Perutnya semakin lapar dan tenaganya semakin habis. Akhirnya dia tiba di bawah pohon yang kemarin di mana dia berhadapan dengan kakek itu. Dia benar-benar bingung. Kedua kakinya seperti patah-patah rasanya dan seluruh tubuhnya lemas. Malam kembali tiba. Sehari tadi dia hanya dapat mengisi perutnya dengan air yang didapatnya dalam perjalanan mencari jalan turun itu. Kini perutnya terasa perih sekali dan sering berkeruyuk. Setelah malam tiba. Kembali dia memanjat pohon dan berdiam di atas pohon. Akan tetapi rasa kantuk menyerangnya. Tak tertahankan rasanya. Matanya terpejam dan dia pun jatuh teridur. Akan tetapi tubuhnya terguling dari atas batang pohon dan tubuh itu tentu telah terbanting ke atas tanah sekiranya dia tidak cepat mencengkeram ke kanan-kiri dan berhasil mencengkeram ranting pohon. Dengan sisa tenaga yang masih ada, dia mengangkat tubuhnya kembali sehingga dapat duduk di atas batang pohon. Tinhan sudah lemas sekali. Akan tetapi dia berkeras hati untuk bertahan dan menggosok-gosok kedua matanya sampai pedis sehingga dia tidak sampai teridur. Pada keesokan paginya dia sudah tidak dapat turun dari pohon itu. Ketika dicobanya untuk turun, kaki tangannya gemetar dan tidak bertenaga sama sekali sehingga dia hanya mendekat batang pohon itu dan tidak dapat turun. Tiba-tiba di bawah pohon telah berdiri kakek yang kemarin dulu berada di situ. Kakek itu menengadah dan melihat Tinhan memeluk batang pohon, dia tertawa. Bagus. Kekerasan hatimu luar biasa dan daya tahanmu juga luar biasa. Engkau berbakat baik sekali. Cia Tinhan, aku mau menolongmu turun dan memberi makan, akan tetapi berjanjilah dulu bahwa engkau suka menjadi muridku. Engkau akan kuantar pulang dan secara diam-diam aku akan mengajarkan silat kepadamu. Bagaimana? Apakah engkau memilih mati kelaparan di atas pohon itu daripada menjadi muridku? Apakah engkau sebodoh itu Tinhan berpikir keras? Tentu saja bodoh sekali kalau dia memilih mati. Biarlah dia berjanjah menjadi murid kakek itu. Kelak kalau kakek itu melihat dia tidak berbakat, tentu akan berhenti sendiri mengajar. Baiklah, kakek. Saya mau menjadi muridmu, katanya dengan suara lemah. Kakek itu tertawa bergelak, tubuhnya tiba-tiba melayang naik ke atas pohon. Dia memegang lengan Tinhan lalu melayang lagi ke bawah membawa Tinhan yang akhirnya dapat selama tiba di atas tanah. Karena kedua kakinya lemas, Tinhan jatuh berlutip dan dia pun memenuhi janjinya, menyebut suhu tanda seru dan memberi hormat. Hahaha, ketahuilah, Tinhan. Aku ini bukan orang lain karena aku adalah suheng dari nenekmu. Nenek Chia adalah adik seperguruanku, akan tetapi sudah lama aku menghilang dari dunia ramai sehingga nenekmu sendiri tentu mengira bahwa aku sudah mati. Dahulu sekali, orang menyebutku dengan kata-kata pujian, akan tetapi aku sudah melupakan itu dan sekarang, karena aku memang tidak mempunyai nama, bagaimu aku adalah Bu Beng Lojin, orang tua tak bernama. Mulai saat ini engkau menjadi muridku. Aku akan menentukan di mana engkau akan belajar dariku. Sekarang, lebih dulu makan dan minumlah dari balik jubahnya kakek itu mengeluarkan sepotong besar roti kering dan daging kering, juga sebuah guci yang isinya air jernih. Tanpa disuruh dua kali Tinhan lalu makan roti dan daging kering. Dia minum air dari guci itu dan perutnya terasa kenyang, tenaganya pulih kembali. Sekarang mari ikuti aku pulang. Kalau ditanya keluargamu katakan saja bahwa engkau tersesat selama dua hari dua malam. Kemudian kau boleh pulang bersama keluargamu. Akan tetapi setiap malam engkau harus pergi keluar dari kota Huicu, di luar pintu gerbang utara dan aku akan menantimu di sana. Mereka lalu menuruni puncak. Karena kakek itu mengenal jalan, maka sebentar saja mereka sudah tiba di lareng bukit Losian. Tiba-tiba mereka mendengar suara memanggil-manggil namanya. Tinhan, Tinhan, Tinhan mengenal suara ayahnya. Bubeng Lojin lalu berkata, nah, engkau temulah mereka. Aku akan pergi dulu. Ingat, malam nanti di luar pintu gerbang utara, setelah berkata demikian, sekali berkelebat kakek itu sudah menghilang. Tinhan suara itu kembali terdengar. Ayah, aku berada di sini Tinhan berseru sambil berlari menghampiri ke arah suara. Tak lama kemudian dia melihat ayahnya, kedua orang pamannya dan juga neneknya berlari-lari menghampirinya. Tinhan siakun membungkuk lalu memondongnya. Engkau membuat kami gelisah setengah mati. Kemana saja engkau pergi tanya ayah yang merasa girang bukan main melihat anaknya yang kedua ini dalam keadaan selamat. Aku bermain-main di puncak, lalu tersesat dan tidak dapat turun sampai dua hari dua malam, kata Tinhan. Nenek kiam menghampiri Tinhan dan memegang lengannya untuk merasakan denyuk nadinya. Nenek itu mengerutkan alisnya dan memandang heran. Akan tetapi engkau tidak kelaparan. Apa saya, yang kau makan tanyanya sambil memandang dengan tajam penuh lidik. Tinhan maklum akan kelihayaan nenek yang tentu tidak dapat dibohongi bahwa dia tidak makan apa-apa. Maka dia pun lalu berkata, aku kelaparan dan aku memetik daun-daun muda untuk kemakan, nenek, dan minum air jernih. Untung tadi aku menemukan jalah turun, nenek siap percaya dan dengan gembira keluarga itu membawa Tinhan pulang. Demikianlah, mulai malam itu, Tinhan damdiam meninggalkan rumahnya, lalu pergi keluar pintu gerbang utara, di Mama Bubeng Lojin Sudah. Menunggu dan dia dibawa ke sebuah kudil tua yang sudah tidak dipakai lagi di luar hutan dan mulai mengajarkan ilmu silat kepadanya. Sungguh aneh. Setelah diberi petunjuk oleh kakek itu, timbul keinginan Tinhan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Pengalamannya tersesat di puncak itu agaknya telah menyadarkannya bahwa ilmu silat amat berguna untuk membela diri dari bahaya. Untuk menghilangkan kecurigaan keluarganya, terutama nenek Chia, mulai hari itu Tinhan mau juga dilatih ilmu silat oleh ayahnya. Dia mulai mengenal ilmu silat keluarga Chia, akan tetapi dibandingkan dengan kakaknya, Chia Tin Siong, dia ketinggalan jauh dalam ilmu silat keluarga mereka itu. Semua ilmu yang dipelajarinya dari Bu Berge Lojin dirahasiakan dan tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun juga. Setelah mempelajari ilmu silat selama 10 tahun, dalam usia 20 tahun, Tinhan ditinggalkan Bu Berge Lojin. Engka sudah maju pesat sungguh pun belum mencapai kesempurnaan dalam ilmu silatmu. Dengan ilmu silatmu sekarang, agaknya sudah sukar dicari orang yang dapat mengalahkanmu. Sudah tiba waktunya kita berpisah, Tinhan. Ingat, jangan sekali-kali menceritakan tentang diriku kepada siapapun juga, Bu Berge Lojin meninggalkan Tinhan. Pemuda ini dalam pandangan keluarganya tetap sebagai seorang pemuda yang lebih pandai ilmu sastra ketimbang musilat. Mereka menganggap bahwa ilmu silat yang dikuasai Tinhan tidak terlalu tinggi, tidak seperti yang dikuasai Chia Tin Siong. Dan selalu Tinhan juga bersikap seperti seorang pemuda yang lemah lembut. Akan tetapi pemuda ini mewaris watak patriot dari keluarganya. Ia pun membenci pemerintah penjajah mancu. Dia tidak dapat tinggal diam saja melihat betapa penjajah mancu menguasai tanah airnya. Berbeda dengan keluarganya yang menentang penjajah secara terang-terangan, Tinhan menentang secara diam-diam bahkan setiap kali dia melakukan sesuatu untuk menentang para penjajah. Dia selalu mengenakan pakaian hitam dan juga topeng hitam sehingga dia hanya dikenal sebagai si kendok hitam. Hanya ada perbedaan antara sikap Tinhan dan sikap keluarga Chia. Keluar. Chia membenci semua orang yang memegang kedudukan sebagai pembesar mancu dan memusuhi mereka. Bahkan keluarga Chia tidak segan-segan untuk bersekutu dengan orang-orang golongan hitam untuk memerontak. Akan tetapi Tinhan tidak demikian. Dia seorang patriot sejati yang tidak sudi bersekutu dengan perjahat, bahkan dia bersikap sebagai seorang pendekar yang menentang kejahatan walaupun hal INL dilakukan dengan diam-diam pula. Setelah ditinggalkan gurunya, banyak yang sudah dikerjakan Tinhan secara diam-diam. Bahkan ketika dia mendengar betapa Beng Cu, yaitu pemimpin dunia Kang Ou, direstui oleh pemerintah mancu, dia menjadi penasaran dan menganggap Beng Cu itu sebagai antek mancu. Diam-diam dia lalu mendatangi Beng Cu Soetek Bun di Hang San dan menantangnya. Dalam pertandingan yang seru, dia terluka sedikit lengannya oleh pedang yang liait dan Soetek Bun, akan tetapi sebaliknya, dia berhasil memberi pukulan yang dasyat kepada Beng Cu itu sehingga Soetek Bun menderita luka lalam yang cukup parah. Perbuatan inilah yang membuat Soe Lee Chin mendendam kepada si kedok hitam. Ia mendengar dari ayahnya bahwa penyerangnya adalah seorang pemuda berkedok hitam dan Lee Chin berangkat pergi untuk mencari si kedok hitam untuk membalas dendam. Dalam kisah Dewi Ular sudah diceritakan dengan jelas tentang pertemuan Lee Chin dengan si kedok hitam. Aka tetapi berulang kali si kedok hitam menyelamatkan Lee Chin sehingga membuat gadis ini menjadi bingung. Di satu pihak dia mendendam kepada si kedok hitam, yang sudah melukai ayahnya akan tetapi di lain pihak berulang kali dia diselamatkan oleh si kedok hitam. Paling akhir, kembali Lee Chin yang dikeroyok keluarga Chia diselamatkan oleh si kedok hitam. Gadis ini lari bersembunyi dan mengintai bagaimana si kedok hitam dikeroyok oleh keluarga Chia. Ia melihat pula ketika nenek Chia menggunakan tongkatnya untuk merenggut lepas topeng hitam sehingga ia melihat bahwa si kedok hitam itu bukan lain adalah Chia Tin Han. Akan tetapi ketika itu, nenek Chia yang marah sekali melihat bahwa orang yang selama ini mendontangnya adalah cucunya sendiri, mengiri tendangan yang membuat Tin Han terlempar dan jatuh ke dalam jurang yang teramat dalam. Akan tetapi ketika gadis itu mencari jenazah pemuda yang terjatuh dari tempat yang demikian tinggi, ia tidak dapat menemukan jenazah itu. Tin Han telah lenyap seperti ditelan bumi. Apakah yang telah terjadi dengan Tin Han? Benarkah dia mati ketika terjatuh ke dalam jurang yang demikian dalamnya? Tuhan yang maha kuasa agaknya belum menghendaki kematian pemuda ini. Ketika dirinya tertendang dan terlempar jatuh ke dalam jurang, Tin Han masih sadar. Dia merasakan tubuhnya melayang, makin lama semakin cepat dan dia tidak dapat berdaya. Kepalanya menjadi pening dan matanya menjadi gelap. Dia tidak dapat berdaya untuk menolong diri sendiri, maka dia pun sudah pasrah saja, memejamkan matanya dan menghadapi kematian. Namun tiba-tiba sekali sesosok bayangan hitam menyambar dari atas dan Tin Han merasa tubuhnya. Tertahan dari kejatuhannya. Punggung bajunya terkait sesuatu, akan tetapi tubuhnya tidak berhenti melainkan melayang terus ke depan, tidak jatuh ke bawah. Dia pun mendengar kelepak sayap burung. Ketika dia berdongak dan memandang ke atas, matanya terbelalak dan dia terkejut setengah mati karena mendapatkan dirinya dicengkeram oleh seekor burung Raja Wali Hitang yang sangat besar. Cengkeraman kaki burung itulah yang mengait punggung bajunya dan kini burung itu membawanya terbang ke arah depan, dengan kecepatan yang membuat dia pening. Tin Han menggoyang kepalanya untuk mengusir ke peningannya dan mulai berpikir, apalah yang harus dilakukannya? Kalau dia meronta dan memegang kaki burung lalu menghantamnya, tentu dia akan celaka. Kalau burung itu melepaskan cengkeram kakinya, tentu dia akan terjatuh ke bawah. Akan tetapi kalau membiarkan dirinya, dia hendak dibawa ke manakah? Mungkin ke sarang burung itu, di mana dia akan dimangsa bersama anak-anaknya. Akan tetapi kemungkinan kedua ini lebih baik. Kalau dia sudah dilepaskan oleh burung itu, di mana saja, baru dia akan melawan burung itu dan mengusirnya. Maka, dia pun dam saja dan diam-diam mengumpulkan hawa murni untuk menghimpun kekuatan agar nanti dapat dipergunakan untuk melawan burung Raja Wali Hitam yang amat besar ini. Dari atas dia melihat bahwa Raja Wali Hitam itu membawanya terbang ke arah sebuah bukit, bukan lagi bukit Losian, melainkan sebuah bukit yang berdekatan dengan Losian San. Dia teringat bahwa bukit itu disebut bukit hitam karena dari jauh hutan-hutannya yang lebat membuat bukit itu tampak menghitam. Hutan-hutannya amat besar dan liar, dan kabarnya tidak pernah ada orang berani memasuki hutan itu. Dan kini Raja Wali Hitam itu membawanya ke bukit yang menakutkan itu. Setelah tiba di atas bukit itu, Raja Wali mulai turun lalu terbang berputaran di atas puncak bukit. Tak lama lagi aku tentu akan diturunkan di sarangnya, pikir Tin Hon dan dia sudah bersiap-siap untuk menyerang begitu diturunkan. Kini Raja Wali Hitam itu terbang berputaran di atas sebuah pondok yang terdapat di puncak itu. Sebuah pondok. Tempat tinggal manusia, bukan sarang burung. Beberapa kali burung itu mengeluarkan teriakan yang melengking, memekakkan telinga Tin Hon. Dia melihat dua orang keluar dari pintu pondok itu dan mereka berdongak ke atas, lalu menuding-nuding ke arah burung. Seorang di antara mereka lalu berseru dengan suara nyaring, Hek Tiawko, Raja Wali Hitam, turunkan pemuda itu di sini. Perlahan-lahan burung itu seperti mengerti ucapan orang itu, lalu menyambar turun dan setelah dekat dengan tanah, Dia melepaskan cengkeramannya. Tin Hon melompat turun dan dapat hinggap di atas tanah dengan selamat. Burung itu pun turun tak jauh dari situ, lalu membersihkan bulu-bulunya dengan paruhnya. Tin Hon merasa kecelik. Burung itu tidak hendak menjadikan dia sebagai mangsanya, Melainkan menyerahkan kepada majikannya. Dia cepat memutar tubuh menghadapi kedua orang itu dan dia terbelalak, lalu cepat menjatuhkan dirinya berlutut. Suhu dia berseru girang sekali. Kiranya seorang di antara kedua orang itu adalah Bu Beng Lojin, gurunya Ang sudah hampir dua tahun meninggalkannya. Tin Hon, tidak kami sangka engkau orangnya yang dibawa Hek Tiawko ke sini. Bagaimana asal mulanya engkau dapat dibawa burung itu ke sini suhu, Kalau tidak ada burung Raja Wali itu yang menolong Teocu, sekarang Teocu tentu sudah mati. Teocu terjatuh dari tebing gunung yang amat suram, lalu disambar oleh burung Raja Wali ini, Hahaha, sungguh kebetulan sekali. Memang burung itu dilatih untuk itu. Dan engkau harus mengaturkan terima kasihmu kepada sahabatku ini. Karena Tai Kek Chin Jin inilah yang menjadi majikan Hek Tiawko Bu Beng Lojin menunjuk kepada seorang kakek lain yang sejak tadi berdiri di sebelahnya. Tin Hon memandang kakek itu dan terkejut melihat sinar matu kakek itu yang ketika memandangnya dia merasa seperti ada kilat menyambar. Begitu penuhi bawah sinar matu itu. Tin Hon lalu berlutut di depan kakek itu dan berkata, Teocu Chia Tihan mengaturkan terima kasih kepada locian PWE. Kakek itu pun berjenggot panjang dan dia mengelus jenggotnya sambil berseru. Sungguh kalau sudah jodoh tak dapat dihalangi lagi. Hek Tiawko sudah menyelamatkanmu, itu berarti sudah jodoh. Dan Pinto, saya, tidak dapat menentang takdir. Bu Beng Lojin, kebetulan sekali yang berjodoh itu muridmu sendiri sehingga Pinto tidak akan meragukan lagi wataknya. Tin Hon, mengerti kehengkau? Cepat haturkan terima kasih karena baru saja dekek Chin Jin ini menerima engkau menjadi muridnya. Peruntunganmu sungguh baik sekali. Terlepas dari cengkeraman maut bahkan bertemu dengan seorang manusia dewa yang sukar dicari keduanya di dunia ini, hahaha Tin Hon terkejut dan girang sekali. Kiranya kakek tadi bicara soal jodoh antara guru dan murid. Tentu saja dia girang dan cepat dia memberi hormat sambil berlutut, lalu menyebut, suhu, Teocu siap melaksanakan semua petunjuk suhu. Kakek yang disebut sebagai Tei Sak Chin Jin itu mengangguk-angguk dan berkata, Tin Hon, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Hek Tiao Kho atau tidak akan menganggap engkau seorang manusia yang tidak mengenal budi. Tin Hon lalu bangkit berdiri dan menghampiri burung itu. Burung itu besar sekali, tingginya lebih dari Tin Hon. Tin Hon lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat kepada burung itu dan berkata, Hek Tiao Kho, aku mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu yang sudah menyelamatkan nyawaku. Burung itu mengangkat muka ke atas dan mengeluarkan bunyi nyaring tiga kali, kemudian mengebut-ngebutkan sayapnya dan terbang melayang berputaran di atas pondok itu. Dua orang kakek itu tertawa dan Tei Kek Chin Jin berkata, Hek Tiao Kho tidak mengenal terima kasih dan sikap Tin Hon hanya membuat dia malu, diam-diam Tin Hon kagum bukar men kepada burung itu. Bu Beng Lo Jin lalu menghampirinya dan berkata, Nah, Tin Hon, engkau berdiamlah di sini dan jadilah murid yang baik dari Tei Kek Chin Jin, Hahaha, Bu Beng Lo Jin. Pinto tidak dapat lama-lama berdiam di sini. Paling lama Pinto hanya dapat mengajarkan ilmu selama tiga bulan saja kepada Tin Hon, kata Tei Kek Chin Jin. Bu Beng Lo Jin lalu berkata lagi kepada Tin Hon, Tin Hon, kalau dia mau mengajarmu selama tiga bulan, itu sama saja dengan kalau engkau belajar selam sepuluh tahun daripu. Cepat haturkan terima kasih Tin Hon terkejut dan girang, lalu menghaturkan terima kasih kepada gurunya yang baru. Tei Kek Chin Jin, sekarang terpaksa aku harus meninggalkan tempat ini. Sudah tiga hari tiga malam aku tinggal sini, sudah cukup lama. Selamat berpisah kawan, dan engkau rajin-rajinlah mempelajari ilmu di sini, Tin Hon Sian Chai, engkau selalu melakukan perjalanan. Kapan kah perjalananmu itu akan berhenti, sobat kata Tei Kek Chin Jin? Bukankah hidup ini suatu perjalanan? Aku menurutkan hati dan kakiku, Chin Jin dan selama ini hati dan kakiku tak pernah mengecewakan aku. Nah, selama tinggal setelah berkata demikian, Bu Beng Lo Jin berkelebat dan lenyap dari situ. Nah, Tin Hon, Pin Chow hanya dapat memberi bimbingan kepadamu selama tiga bulan saja. Karena itu Pin Chow harus melihat dulu sampai di mana tingkat kepandayanmu. Hek Tiawko yang akan menjadi teman berlatih untukmu, Kakek itu lalu mengeluarkan suara melengking pendek dan burung Raja Wali Hitam itu lalu menyambar turun dan hinggap di atas tanah depan Tai Kek Chin Jin. Hek Tiawko, engkau harus melayani Tin Hon ini berlatih setiap kali di kehendakinya. Sekarang, ujilah kepandayanya, Akan tetapi jangan melukainya burung itu seperti mengerti ucapan orang dan dia lalu berloncatan menghadapi Tin Hon, Lain mengeluarkan suara pendek tiga kali seperti menantang bertanding. Bersiaplah, Tin Hon. Jangan pandang ringan Hek Tiawko atau engkau akan direbohkan dalam beberapa gebrakan saja. Mulailah, engkau boleh menyerangnya lebih dulu Tin Hon menaati perintah ini. Dia lain menerjang ke depan untuk menghantam ke arah dada burung Raja Wali itu. Wuuut, lak Tin Hon terkejut sekali ketika sayap burung itu menangkis pukulannya dan hampir saja dia terpelanting. Demikian kuatnya sayap itu. Hal ini membuatnya lebih berhati-hati dan dia lalu menerjang lagi, menampar ke arah kepala burung sambil melompat ke atas. Akan tetapi kembali sayap burung menangkis dan Tin Hon menarik kembali tamparannya lalu kakinya menendang ke arah perut burung. Hek Tiawko kembali dapat mengelak dan mereka lalu bertanding dengan serunya. Tin Hon membatasi pukulannya karena dia tidak mau melukai burung yang telah menyelamatkan nyawanya. Burung itu pun menyerang dengan patukan paruhnya dan sabetan sayapnya. Akan tetapi Tin Hon yang maklum akan besarnya tenaga burung itu, mempergunakan kelincahannya untuk mengelak dan balas menyerang. Akan tetapi sampai 50 jurus, belum juga dia dapat mengelahkan Hek Tiawko, bahkan ketika burung itu membuka kedua sayapnya dan menyerang dengan kedua sayap bergantian, dia menjadi terdesak dan terhuyung. Cukup kata Tai Kek Chin Jin dan burung itu pun menghentikan gerakannya dan melompat ke belakang. Juga Tin Hon menghentikan gerakannya, lalu menghadap gurunya. Bagus, ternyata tidak sia-sia Bu Beng Lo Jin memimpinmu selama 10 tahun, Tin Hon. Ilmu kepandayanmu sudah cukup bagus dan kalau engkau tidak membatasi tenagamu, belum tentu Hek Tiawko akan mampu mempertahankan diri terhadap serangamu. Dalam waktu 3 bulan ini, Pinto akan mengajarkan Kero menghimpun Sin Keng untuk memperkuat Sin Keng dalam tubuhmu dan semacam ilmu silat tangan kosong yang Pinto ambil dari gerakan-gerakan Hek Tiawko. Ilmu silat ini boleh kau namakan Hek Tiawko, silat Raja Wali Hati Kosong. Disebut demikian karena untuk dapat menghimpunnya, engkau harus dapat mengosongkan semua hati akal pikiranmu, dan kalau engkau sudah dapat melatih sampai ke puncaknya, kiranya akan sukar ada orang dapat menandingi Sin Kangmu itu. Nah, kini perhatikan Hek Tiawko yang harus kau pelajari baik-baik, kakek itu lalu bersilat dan banyak gerakannya mirip dengan gerakan burung Raja Wali, kedua lengan menjadi seperti sayap dan kedua kaki menjadi cakar. Bahkan kepala dapat dipergunakan untuk menyerang seperti seekor burung Raja Wali menyerang dengan paruhnya. Mulai hari itu, Tin Han belajar ilmu silat dengan tekun sekali. Selain mempelajari ilmu silat, dia pun melayani suhunya dengan baik. Mencarikan sayur-sayuran yang disukai gurunya, memasakan-masakan dan mencarikan air minum. Semua dilakukan dengan tekun dan penuh perhatian sehingga hati tai kek cinjing menjadi semakin suka kepada pemuda itu. Baru sebulan belajar, Hek Tiawko sudah tidak mampu melawannya. Dalam belasan jurus saja dia sudah mampu merobohkan burung itu sehingga terpelanting dan akhirnya burung itu tidak mau lagi diajak berlatih. Waktu berlalu dengan amat cepatnya dan tahu-tahu tiga bulan telah lewat. Akan tetapi, Tin Han sudah mampu menguasai dua ilmu itu dalam waktu tiga bulan. Hal ini bukan karena ilmunya yang mudah dipelajari, akan tetapi karena dia telah memiliki dasar yang kuat yang diberikan oleh Bu Beng Lo Jin dan terutama sekali karena ketekunannya. Setiap hari dia berlatih sampai jauh malam. Setelah lewat tiga bulan, pada suatu hari tai kek cinjing memanggilnya. Tin Han yang telah tahu bahwa waktunya tiba, segera menghadap kakek itu dan dia berlutut di depan kakinya. Tin Han, engkau tentu telah mengetahui bahwa waktu tiga bulan yang kuberikan kepadamu telah tiba. Hari ini engkau harus berpisah dari Pintu. Pintu sendiri akan pergi meninggalkan tempat ini dan entah kapan akan kembali. Pesan Pintu yang terakhir, jangan meniru perbuatan keluarga Chia yang demi perjuangan tidak segan untuk bersekutu dengan orang jahat dan orang Jepang seperti yang telah kau ceritakan kepada Pintu. Pendapatmu sudah benar. Perjuangan mengusir penjajah mancu baru akan dapat terlaksana kalau semua orang gagah semua penjuru bersatu menghimpun tenaga rakyat, karena hanya rakyat dengan pimpinan pendekar patriot sejati saja yang akan mampu mengusir penjajah mancu yang saat ini sangat kuat. Sebelum mendapat kesempatan ke arah itu, engkau bertindaklah sebagai seorang pendekar yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menolong yang lemah tertindas dan menentang yang kuat sewenang-wenang. Ingat, banyak pejabat mancu yang terdiri dari orang-orang Hong yang gagah perkasa dan mereka itu sedikit banyak mengurangi penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Kebiasaan yang dahulu dengan menyembunyikan diri di balik gedok adalah suatu hal yang baik dan menguntungkan. Membantu dan menolong orang tidak perlu menonjolkan diri dan tidak perlu dikenal, selain itu engkau tidak mudah dicari oleh orang-orang mancu yang mungkin akan mengejar-ngejarmu sebagai seorang penjahat yang menentang pemerintah. Mengertikah engkau, Tin Hon Teocu mengerti, Suhu? Ada satu hal yang Teocu mengharapkan akan mendapat persetujuan Suhu. Hem, katakanlah. Apa itu kalau Teocu menyembunyikan diri di balik gedok, Teocu harus menyembunyikan juga nama asli Teocu. Karena itu, kalau Suhu menyetujui, Teocu akan memakai nama Hek Tiawoko sebagai nama samaran karena biasanya Teocu memang suka mempergunakan pakaian serba hitam. Hahaha, bagus sekali. Pintu setuju. Engkau boleh memakai nama Hek Tiaweng Hiong, pendekar Raja Wali Hitam, akan tetapi ingat, Jangan mencemarkan nama baik Hek Tiawoko yang pernah menyelamatkan nyawamu, Teocu akan menaati semua pesan Suhau. Nah, sekarang Pintu akan pergi kakek itu lalu mengeluarkan pekek melengking pendek dan tak lama kemudian Hek Tiawoko terbang menyambar ke bawah. Tin Hon cepat menghampiri burung itu dan merangkul leharnya. Hek Tiawoko, kita akan berpisah. Yang baik-baik menjaga suhu dan dirimu sendiri, hati Tin Hon terharu juga karena burung raksasa itu telah menjadi sahabat baiknya, bahkan menjadi teman berlatihnya. Tai Kek Chin Jin lalu melompat dan dengan ringan tubuhnya melayang naik ke atas punggung burung itu. Hek Tiawoko, mari kita pergi katanya dan sekali kakinya menendang, burung itu mengembangkan sayapnya dan terbang ke atas dengan cepatnya. Tin Hon mengikuti dengan pandang macu kagum. Dia sendiri selama beberapa bulan di situ, sudah pernah beberapa kali menunggang Hek Tiawoko dan dibawa terbang sampai ke awan di langit. Setelah berputar beberapa kali, burung itu mengeluarkan pekek. Jaring beberapa kali seolah memberi salam kepada Tin Hon, lalu dia melayang jauh. Tin Hon memandang sampai titik hitam itu lenyap dari pandang matanya. Kemudian dia pun meninggalkan tempat itu sambil menikmati pemandangan alam yang tampak dari puncak itu. Jalan menuruni bukit penuh dengan hutan belukar, akan tetapi dengan hati ringan dia memasuki hutan. Halangan jurang kalau tidak terlalu lebar dia lompati dengan mudah. Setelah dia melatih diri dengan Hong Sim Sim Kang, tubuhnya terasa ringan dan lompatannya juga amat jauh. Dia merasa berkewajiban untuk mencari keluarganya, setidaknya mencari ayah ibunya. Betapapun marahnya ayah ibunya, dia yakin kalau melihat dia selamat mereka tentu akan merasa senang sekali. Kalau neneknya masih marah kepadanya, dia akan minta ampun kepada neneknya yang amat galak itu. Dia lalu menggunakan ilmu berlari cepat menuruni lareng bukit itu. O, MCH, O, Pegunungan Hang San tampak indah berseri karena musim bunga telah tiba. Di mana-mana pada permukaan pegunungan itu tampak kehijauan dihias warna-warni bunga beraneka ragam. Indah sekali di pegunungan kalau musim semi atau musim bunga tiba. Dan suasana yang indah itu menjadi meriah dan indah sekali dengan beterbangannya ratusan ekor kupu-kupu yang juga berwarna-warni. Burung-burung berkicau di pohon-pohon dengan suara riang gembira. So I Ching ikut merasakan suasana yang cerah dan riang gembira itu. Hatinya juga gembira karena ia akan bertemu dengan ayahnya. Telah lama ia meninggalkan ayahnya dan merasa rindu. Juga dengan penuh harapan ia mendaki bukit Hang San itu, harapan untuk melihat ibunya berada di puncak menemani ayahnya. Setelah tiba di pondok yang berada di puncak gunung Hang San, harapan Lee Ching terpenuhi. Dengan girang sekali ia melihat ayahnya keluar dari pondok menyambutnya, dengan angpek mollibus yang di sisinya. Dan ibunya juga tampak cantik dan bersih, sinar matanya cemerlang dan tidak ada lagi sinar kejam yang dahulu tampak dari pandang matu ibunya. Dari pandang matu dan senyum di bibir ibunya, ia dapat mengetahui bahwa ibunya merasa berbahagia. Ayah Ibu Lee Ching berlari menghampiri dan dilain saat ia telah berangkulan dengan ibunya. Dan Lee Ching tidak dapat menahan lagi air matanya. Air matu bahagia dan sekaligus air matu kedukaan. Melihat ibunya kini berbahagia dengan ayahnya tentu saja ia merasa senang, akan tetapi juga mengingatkan ia kepada Chia Tin Hon yang membuatnya terharu dan bersedih. Eh, kenapa engkau menangis, anak kubus yang bertanya heran sekali. Sepanjang pengetahuannya, ketika Lee Ching masih hidup bersamanya, gadis itu berhati keras dan pantang menangis. Kini, pertemuan begitu saja membuatnya menangis. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perangai anaknya itu telah menjadi halus. Aku menangis karena bahagia melihat engkau telah berada di samping ayah, ibu. Kemudian ia pun melepaskan rangkulannya dan memberi hormat kepada ayahnya. Mari, mari kita masuk dan bicara di dalam, Lee Ching. Nah, sekarang ceritakan tentang hal yang paling penting. Tentang ibumu tidak usah kau ceritakan karena aku telah mendengar semuanya dari ibumu. Lalu apa yang harus ku ceritakan lebih dulu, ayah? Tentang urusanku hendak mengundurkan diri dari jabatan Beng Cu. Apakah hengka sudah menyampaikan kepada Hui Sian HWSO atau Im Yang Seng Cu tentang keputusanku itu? Aku sudah menghadap Hui Sian HWSO dan Su Hu In Kong Taesu dan menyampaikan keinginan ayah kepada mereka. Dua orang tua itu lalu mengatakan bahwa pengunduran diri ayah itu sebaiknya disampaikan dalam rapat pertemuan yang akan diadakan di sini dalam bulan ini juga. Dalam rapat itu pun akan dibicarakan tentang orang-orang Kang Ou yang terbujuk oleh para bajak laut Jepang untuk melakukan pemerontakan. Karena itu, kita harus bersiap menerima banyak orang Kang Ou yang akan berdatangan ke sini atas undangan Hui Sian HWSO dan Su Hu In Kong Taesu, Soetek Bun mengangguk-angguk. Memang sebaiknya begitu. Akan lebih sah lagi kalau pengunduran diriku diputuskan dalam rapat pertemuan itu. Sekarang ceritakan bagaimana dengan hasil penyelidikanmu tentang si kedok hitam, wajah Li Chin berubah muram mendengar pertanyaan ini karena ia segera teringat akan Chia Tin Hon yang terjatuh ke dalam jurang yang teramat dalam itu. Bu Siang adalah seorang wanita yang berpengalaman. Melihat perubahan pada wajah anaknya, ia lalu bertanya, Eh, apa yang telah terjadi, Li Chin? Pertanyaan ayahmu tentang si kedok hitam agaknya mendatangkan duka di hatimu. Li Chin terkejut. Ia tidak mengira bahwa ibunya telah dapat membaca isi hatinya. Maka ia pun mengambil keputusan untuk berterus terang. Ayah, aku sudah temukan si kedok hitam. Akan tetapi ternyata dia bukan seorang jahat. Bahkan tiga empat kali dia Menyelamatkan nyawaku dari ancaman bahaya yang mengancam diriku. Aku sudah bertanya kepadanya tentang penyerangannya kepada ayah dan dia menjawab sejujurnya bahwa memang benar dia yang melakukannya. Akan tetapi dia katakan bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memperingatkan ayah. Dia menganggap bahwa ayah adalah seorang bengcu dukungan pemerintah mancu. Dia seorang patriot sejati, ayah, maka dia tidak senang kalau ada orang hon membantu pemerintah penjajah mancu. Dia pun bilang bahwa dia juga terluka lengannya oleh pedang ayah. Bagaimana aku dapat mendendam kepadanya, ayah? Dia menyerang ayah dengan alasan kuat dan sebaliknya dia telah berulang kali menyelamatkan nyawaku. Pantaskah kalau aku memaksanya mengadu ilmu dan nyawa Sotekbun menghela nafas? Sudah ku duga demikian. Dia memang tidak bermaksud membunuhku karena kalau hal itu dilakukan, tentu sekarang aku sudah tidak berada di dunia ini. Dan alasannya memang kuat. Sebetulnya itulah sebabnya mengapa aku hendak mengundurkan diri. Pengangkatanku sebagai bengcu disaksikan dan direstui oleh orang-orang pemerintah mancu. Hal ini membuat aku merasa tidak enak, seolah-olah aku diangkat oleh pemerintah mancu. Padahal, di sudut hatiku sendiri aku tidak suka kepada pemerintah mancu yang menjajah tanah air kita. Sudahlah, Licin, urusanku dengan si Kedok Hitam sudah kuanggap selesai dan tidak perlu lagi kita mencarinya, tidak perlu kami saling mendendam. Mungkin dia yang berada di pihak yang benar, mendengar ini, wajah Licin semakin muram. Apa artinya menghabiskan permusuhan itu kalau si Kedok Hitam telah tewas? Kenapa engkau masih merasa berduka, Licin tanya ibunya. Aku teringat kepada si Kedok Hitam, Ibu. Sudah ku katakan tadi betapa sudah beberapa kali dah menyelamatkan diriku dari ancaman bahaya. Dan yang terakhir kalinya, ketika dia menolong dan membelaku, dia terkena tendangan yang membuat dia terlempar dan jatuh ke dalam jurang yang teramat dalam. Aku, aku sudah mencari jenazahnya, akan tetapi tidak berhasil. Ia mati dalam keadaan mengerikan, bahkan jenazahnya tidak dapat kutemukan, Licin tidak dapat menahan kesedihannya dan cepat menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyusut beberapa titik air matu yang membasahi pipinya. Bu Siang dan Soetek Bun saling pandang. Mereka sudah cukup tua untuk dapat menduga apa yang bergolak dalam kati putri mereka. Licin, kau, kau cinta padanya tanya Bu Siang. Licin memandang kepada ibunya, tidak dapat menjawab dan tiba-tiba ia menubruk dan merangkul ibunya sambil menangis. Ulahnya ini sudah merupakan jawaban yang jelas sekali bagi suami istri itu. Mereka juga ikut berduka bahwa putri mereka jatuh cinta kepada seorang yang telah mati. Licin, tenangkan hatimu, kata Soetek Bun dengan suara menghibur. Kau katakan sendiri bahwa engkau tidak berhasil menemukan jenazahnya. Hal itu berarti bahwa sangat boleh jadi dia belum mati. Licin melepaskan rangkulan pada ibunya, menyusut air matanya dan memandang kepada ayahnya dengan mece basah. Bagaimana mungkin itu, ayah? Tinggi tebing dari mana dia terjatuh itu ribuan kaki. Ketika dari atas tebing aku menjenguk ke bawah, dasarnya tidak nampak, yang tampak hanya kabut. Tidak mungkin seseorang yang terjatuh ke dalam jurang yang demikian. Dalamnya masih dapat selamat. Akan tetapi buktinya, ketika engkau menuruni tebing itu, engkau tidak dapat menemukan jenazahnya, bukan? Tidak mungkin jenazah hilang begitu saja. Banyak peristiwa aneh terjadi di dunia anakku. Siapa tahu si kedok hitam itu dapat tertolong ketika dia melayang jatuh dari atas tebing itu, mendengar ucapan ayahnya, wajah yang muram itu mendapatkan sinar kembali. Sinar harapan yang memenuhi hatinya dan terpancar keluar dari pandang matanya. Licin, kata ibunya. Engkau hanya menyebut dia si kedok hitam. Sebetulnya siapakah dia? Siapa namanya? Namanya Chia Tin Hon, ibu. Di mana dia tinggal tadinya keluarganya tinggal di Huicu? Ah! Apakah dia mempunyai hubungan dengan keluarga Chia, keluarga pendekar yang tinggal di Huicu itu benar, ibu? Dia putra kedua, lalu siapa yang menendangnya sampai dia terjatuh ke dalam jurang itu? Terima kasih telah menonton!